Halo guys ya Halo guys welcome back with me di ari345 channel Halo guys welcome back with me di ari345 channel guys ya balik lagi bersama saya bikin yo halo guys welcome back with me di ari345 channel guys balik lagi tentunya bersama saya di Kapten Subasa es ya sambil seperti biasa kita beresin misinya kita akan coba bikin si masyaunya jadi SS semoga bisa ya guys ya tapi di sini gua bakalan coba klien-klien dulu untuk rewardnya yang tadi yang ya yang tadi gua dapet gitu ya Nah iya kalau misalnya sendiri ya buat sekelas panduan taktik ya chance panduan taktik yang harusnya di obrol tiap minggu dan ini pun juga di obrol ya terus kalian harus ngeluarin harga segini gede gitu ya 750 di Indonesia wah ini terlalu guys eh terlalu mahal lanjir Hai coba kalau ini dipromosik dipromosikan sama Bang Winda guys wah kayaknya makin rame nih game kita coba cek dulu ya Nah kita coba kita butuh lompatan ya mana sih lompatannya Oh abis mana anjir Hai apa dribble masalahnya gini loh guys kenapa gua pakai set lompatan ya karena dia tuh ibaratnya kayak semacam apa ya Hai nge-ribon bola kan harus harus pakai lompatan guys ribon bola reaksi itu wajib guys Hai cuman gua pengen lihat dulu aja sih mudah-mudahan bagus nih sep anjir kecepatan GG ini kayaknya ini kayak gini biasanya kalau udah kecepatan tuh bagus guys kita lihat ya bener gak sih sepam anjir malah kekuatan beng bangke bangke emang kita lihat lagi Apakah ada lompatan lagi atau enggak ini apa cuy kalau kita naikin dulu deh Oh jangan guys ini kayaknya harus diganti deh nih harusnya diganti nih itu wajib ganti yang ini guys reaksinya udah gimana tadi weh mana anjir tadi yang Oh ini tuh kan beneran kan proteksi bola sama eh kita lihat proteksi bola sama Oh jangan sih reaksinya yang enggak reaksinya yang kurang guys bingung anjir kalau misalkan udah ketemu beginian tuh bingung mes seletiknya jelek soalnya disini kecepatan kita butuh Hai tinggal apa-apa guys kita coba selesaiin lagi ya terhenti karena kita wajib ngambil ini ya guys ngambil penukaran buat ganti skillnya itu guys ya jadi kalau misalkan penukaran dan ganti skillnya itu enggak diambil ya sayang banget sih sebenarnya buat nambah-nambah poin aja sih biar substatnya itu hijau semua lah ya bisa dibilang hijau semua karena kalau misalkan ga hijau semua kalian nggak bakal bisa dapetin rating SS guys yang disini gue butuh si Matsuyama bukan Matsuyama sih ya si Masawa Tokazuo jadi SS guys salah satunya dulu deh kalau ketaknya Shikishida kayaknya udah nggak mungkin guys karena disini tuh bola perak tuh susah betul guys bola perak tuh susah betul harus mainin piala impian guys itu pun kalian harus menang gitu ya tambah lagi kan pemain-pemainnya yang mainin tuh pada gigi-gigi guys jadi bakalan agak susah oke kita lanjut guys masih ada Masa otachibana nice nah yang pertama kan tuh eh lompatan terus gua ambil yang apa namanya set umpan ya biar apa biar ya biar secara mudah aja gitu gumpan ke mood ke kawan kita guys cuman ya resikonya kalau misalkan ribel kita jelek ya kita bakal kena begal duluan gitu karena kan eh apa namanya set taktik yang memang buat anti begal itu ya jaga kuasa sama dribbling ya dribble gitu kalau misalkan keduanya itu kalian jelek ya percuma gitu kalian mau ngelewatin si cult kayak gimana gitu si cult paling tinggi loh guys si cult itu eh start dasarnya aja udah get udah gede banget makanya dia gampang banget ngebegal musuh tas dan kalau situ salah satu pemain yang eh fleksibilitasnya bagus banget guys ibarat kata kalau di Mobile Legends tuh link kali ya guys ya mau yang mobilitasnya tinggi gitu ya itu si cult multi talent banget guys ngumpan bisa ngebegal bisa cuman ya kalau ditaruh di DM tuh udah nggak bisa ditembus guys apalagi kalau misalkan kalian tuh nge-re nge-set taktiknya itu bagus gitu ya ke si cultnya udah lah nemu cult yang kayak gitu pusing pahal cuy kayak turnamen dulu tuh turnamen dulu ketemu si cult bolak-balik tuh nggak nyampe-nyampe ke gawang guys makanya waktu itu pas final kalo gak salah ampe di begal eh ampe di begal ampe di ban si cultnya cuy karena saking pengen ada ada pemenangnya gitu kitanya yang keduanya langsung gol sih guys ya GG sih oke kita lihat ya apakah kita dapet atau nggak kalau dapet kita bisa langsung nge-claim kalau nggak dapet ya udah anjir anjir susah betul guys ini aja belum keluar guys sedia sini guys ini dia sudah dari kapan keluarnya ini maksudnya loading screennya tuh udah keluar lama guys dari awal-awal rilis tuh dia udah dirumorkan bakalan bakalan hadir gitu ya di Kapten Tsubasa eh ternyata enggak guys malah soda jay yang keluar anjir marah karakter-karakter cupu semua yang keluar padahal sekalinya Dena ngeluarin apa namanya pemain baru tuh ya gue yakin guys gue yakin 1000% guys bakal banyak banget yang top up guys sumpah kalau sekarang-sekarang mungkin M2P ya pemen-pemen yang memang udah mainin terus tuh pasti bakal bisa masih bisa ngejar karena mereka kan goldennya banyak karena yang namanya udah main nggak main apa nggak update beberapa bulan gitu ya ya pasti kekumpul lah ya kayak red tiket kemudian golden tiketnya tuh pasti udah kekumpul banyak kira-kira disini siapa yang eh apa namanya resource nya itu udah parah banget guys udah membeludak gitu ya 1000 tiket misal siapa nih disini ya kalian tulis di kolom komentar deh dibawah deh anjay nanti spesial kita bakal kalau misalkan ini game nya bakalan rilis lagi misalnya ke rilis sih update lagi gue bakalan gacain akun kalian ya bakalan gue jokiin tuh apa namanya ke gacanya ya sampai dapet ya biasanya wangi gue ke tangan gue kalau di akun subscriber co please lah anjir kuning kayak gitu dari tadi nggak dapet-dapet mulu anjir nah kita coba lihat dulu dah oh udah udah 7400 ternyata nah gini ya set kita ambil dulu yang ini kita ambil-ambil yang bawah-bawah yang nggak nggak ngabisin resource gitu ya ya tas aja nggak di nggak di-upgrade-upgrade guys apalagi permainan yang kayak gini co tapi yang kayak ginian tuh lumayan buat naikin ini guys nah udah 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 nyuruh udahan anjir udah katanya ngap anjir kita lihat ya siapa yang mau kita naikin ya kalau si Hernandes nggak mungkin guys karena apa gitu ini udah diganti ini udah kuning ini udah kuning jadi bakal susah guys kemudian ishizaki kita lihat ishizaki guys ini udah oh ini belum ini belum oh ini baru ini slide tackle s oh slide tackle nya yang belum ya berarti kita bisa up slide tackle sih ini slide tackle berarti ini kita ganti sama slide tackle bisa si SS bisa guys sumpah ini bisa SS guys pilih gue bisa SS sejak ini tapi kita lihat dulu kazoo ya kalau kazoo bisa nggak ya peran pendek peran panjang kita lihat di setnya ini SS SS kecepatan yang nggak ada guys sedangkan disini kecepatan oh ini masuk kecepatan wah ini kecepatan lagi cuy kecepatan tuh agak susah guys sumpah kalau ini berapa nih dapat poin kecepatannya SS SS lompatan kecepatan belum 1500 bisa sih guys minimal tuh kalau nggak salah 3 guys yang mana guys ya kalau ini udah jelas ya SS SS ini operan pendek nggak bisa reaksi ini nggak bisa guys udah kita eh Masao aja kali ya kita coba ya stamina nya kita ganti atau nggak lompatan yang kita ganti ya lompatan kita ganti ke kecepatan guys kita coba ya oh bentar 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 takutnya gue salah lagi belum kan eh belum kuning ya kalau kuning itu kalau misalkan udah kuning itu nggak bisa diganti tiga subsetnya berarti di sini lompatan di sini yang diambil kecepatan guys ini kan udah kecepatan kecepatan ini kecepatan kita ambil yang tercoba ya Bismillah ya ya sebenarnya mau dimana-mana juga sama aja sih nah ini dia ya kita ambil yang ini ya kecepatan ya karena kita butuh kecepatan guys oke kita lihat ya rednya ini a plus ini kemungkinan bisa kalau yang ini dia masih oh udah sama ya plus ya berarti kemungkinan bisa SS juga sih oke kita coba ya apakah bisa stamina kecepatan kecepatan karena kecepatan disini udah ada guys jadi kita coba ganti buat ulang kita ganti slide tackle itu sama kecepatan guys Bismillah nah apa gua bilang guys ya Masao gua Kazuo gua udah bisa SS guys ya jadi buat temen-temen yang nanya-nanya apakah memang kalau misalkan S nya 3 itu bisa langsung jadi S plus atau enggak apa kalau misalkan S nya di substatnya di statnya si pemain tuh bisa jadi SS nya ini jawabannya guys nanti kita lihat ya finally ya kita bisa nah ini kita naikin lagi kecepatannya guys karena bentar ini udah SS nah ini kecepatan oke lompatan peran panjang nah kan SS semua guys SS ya kalau yang ini gua gak jamin oh isi Masao ternyata ini gua gak jamin ya 1226 ini oh bisa bisa si Kazuo juga kayaknya bisa SS guys ya bisa SS guys GG guys sumpah guys wah gokil banget ya ini bisa gua taro SS semua co tapi gak apa-apa guys yaudah guys mungkin ya itu aja kalian bisa gua share ke kalian ya thank you banget buat kalian yang udah nonton ya jangan lupa like comment share subscribe channel ini aktifin notifikasinya guys ya dan thanks for watching see you the next video bye-bye terimakasih buat kalian yang udah nonton tetap dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini ya guys sampai jumpa di next video bye-bye sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax